Hai teman-teman sekarang kita lagi tunggu obatnya inilah obatnya teman-teman yang kami ambil tadi ini obat tidur tentunya ya supaya dia jeruk Bali kalau di kampuku dipanggil itu limonu limonu Halo teman-teman Assalamualaikum selamat sore sekarang jam tiga pas ya waktu Taiwan dan kami mau pergi ke rumah sakit kontrol teman-teman sekalian mau ngambil obat biasanya ya jadi aku pergi sama mas bosku dan sama si kakekku Nah sekarang kami lagi nunggu teksi teman-teman karena setiap perjalanan kami itu harus naik teksi sebab Pak Bos itu males ribet ya nurunin kakek dari apa kursi roda jadi naik teksi itu yang ada apa yang langsung bisa masuk kursi roda gitu Nah jadi sekarang kita sedang menunggu teman-teman dan ini kakekku ya udah resah gelisah dia itu teman-teman jam setengah dua itu udah geger ngebangunin aku katanya jangan tidur sebab kita mau ke rumah sakit jadi aku itu kalau udah ada rencana makrumah sakit itu udah nggak bisa lagi istirahat teman-teman sama kakek gitu ya biasalah orang tua ya teman-teman Oh ya teman-temannya semoga sehat selalu panjang umur banyak rezeki dan dipermudahkan setelah urusannya di dunia dan berharap kita semua senar biasa dalam pelindung Allah subhanahu wa ta'ala dimana pun kita berada saat ini amin ya Allah ya rabbal Allah Oke teman-teman jangan lupa ikutin terus ya gimana nanti kita ke rumah sakit dan mesti nunggu nggak tahu cepat atau lambat gitu ya mungkin sebentar lagi dalam beberapa menit mobil teksinya sudah akan datang selamat menikmati selamat menikmati Hai yang mereka mungkin ketika atau itu saya berhubung ini yang para Nah guys, sekarang kita sudah mau otw, nunggu obat ya jadi kita itu tadi nggak nunggu lama karena dokter itu hanya nunggu kita terakhir ya dokter yang biasa, jadi disini itu ada tempat jajan high lab disini adalah rumah sakit Armi dan ini ada bunga-bunga, cantik disini itu kayak informasi gitu kalau kita nggak paham boleh nanya minyakku nunggu dulu sama kakekku disini nunggu obat ya setelah kita nunggu teksi nah teman-teman, sekarang kita lagi tunggu obat ya ini rumah sakit tentara kakekku ada disini aku yang duduk disini pegel teman-teman kalau nggak duduk inilah suasana-satunya hari nikahku bayi diubah 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 biaya channel diubah dan diubah diubah dan diubah melihat muay diubah Halo teman-teman Alhamdulillah kami sudah sampai rumah dan sekarang waktunya sekarang jam 4.40 ya teman-teman inilah obatnya teman-teman yang kami ambil tadi ini obat tidur tentunya ya supaya dia tidurnya pulos dan ini obat kayak congpong gitu jadi oke itu kan kalau nggak ada obat ini tuh kayak nggak ada tenaga gitu teman-teman nah ini diminum pagi siang malam dan tidur mau tidur gitu ya selepas makan gitu teman-teman nah ini juga obat batuk kayaknya ya nggak tahu juga obat apa aku oh iya ini obat jantung teman-teman nah ini jadi obat ini diminum malah eh pagi morning sama night berarti pagi sama malam ini minumnya 2 jam setelah sarapan nah inilah obat batuknya teman-teman obat batuk itu sehari tiga kali morning noon dan night jadi selepas makannya after mass nah inilah kita itu pergi ke kaosung armeporsis jadi rumah sakit TNI gitu tempat kakek kontrol ya biasanya disitu ya setiap rumah sakit itu kecuali klinik ini biasa nah di dalamnya itu obat itu seperti ini nih nah inilah obat yang kami ambil tadi kontrol untungnya nggak lama ya ini obat ini sebulan sekali kita akan datang ke dokter untuk ngambil obat ini teman-teman sekalian dokter itu pengen tahu gimana keadaannya kayak gitu dari bulan ke bulan jadi tambahannya cuma obat batuk aja karena ada sedikit batuk yang belum sembuh oke teman-teman aku mau lanjut aktivitas nah teman-teman sekarang aku mau makan jeruk bali ini ya nih dia jeruk bali kalau di kampuku dipanggil itu limau limau nasi tapi bahasa indonesianya kalau nggak salah itu jeruk bali ini kemarin syarat orang sembayangan gitu teman-teman ayo yuk kita buka yuk ini dia teman-teman jeruk balinya itu mau aku buka gimana rasanya manis apa enggak ini kemarin syarat kita sembayangan gitu ya aku mau dikubi dulu luarnya terus aku kasih aduh temel banget ini kulitnya aku juga nggak ngerti bukanya ya udah asal jadi aja pisau nggak ada matanya teman-teman ini lagi musim ya dimana-mana banyak banget karena orang Taiwan itu kan nyamain dengan musim sembayangan gitu teman-teman seandainya musim sembayangan namas nah teman-teman ini gimana coba rasanya nanti kita terai ya enak apa enggak manis apa enggak manis banget manis banget teman-teman enak aku sudah lupa sini sebentar lagi mau kasih sama kakekku tidak lupa tentunya aku ucapkan terima kasih banyak-banyak pada kalian semuanya juga atas support channel aku dari awal sampai sekarang pokoknya hanya oleh yang bisa membalas kebaikan kalian semuanya dan tidak lupa tentunya aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya salam sehat tetap semangat bye jangan lupa like komentar subscribe terima kasih jangan lupa like jikum warahmatullahi wabarakatuh ablike